selamat menikmati dari jaman SMP sampai SMA sampai kuliah tuh gue selalu ada yang part di hidup gue yang jualan gitu nah kenapa end upnya di FNB karena ternyata setelah diseriusin FNB ini lumayan nih buat ngidupin keluarga gue gitu nah kenapa stake gitu ya kenapa stake sebenernya ceritanya banyak berhubungan sama bokap gue gitu jadi gue dateng dari keluarga yang ya gak susah tapi gak kaya-kaya banget juga tapi inilah apa cukup lah cukup gitu nah setiap kita makan gitu ya gue tuh makanan favorit gue emang stake gitu nah tapi tiap kita makan itu gue milih-milih gitu loh kalo makan sama bokap gue kayak misalnya gue dateng ke restoran terus abis itu gue ngeliat bokap gue bokap gue kayak lagi punya duit nih yaudah deh gue minta stake gitu kalo misalnya bokap gue kayak lagi lagi ini kayaknya bokap gue lagi enggan nih membelikan gue stake nah gue biasanya kayak nanya dulu boleh stake gak gitu nah biasanya bokap gue yang jawab jangan hari ini deh jangan ini deh gitu nah kenapa stake tuh karena gue pengen gue makan stake tiap hari awalnya itu dikau berdiri gue sama istri dan bekas partner gue bekas partner gue dan istrinya gitu jadi 4 tadinya 4 buka di radio dalem gitu ya pertama kali tendaan modalnya lo akan kaget banget sih gue sebutin modalnya tuh modalnya tuh sekitar ya 70 juta lah abisin tabungan gue jaman dulu ya 70 juta tuh nothing gitu loh kayak cuman dapet owning dapet grill dua dari toko hardware gitu ya terus abis itu beli meja makan portable yang kalo sesuai jualan bisa dilipat masukin di tenteng gitu yang ijo-ijo itu sama modal daging udah simple itu dan itu beneran beneran abis banget sih tabungan gue gitu apa itu tahun 2008 bulan Maret 15 bukanya pas ulang tahun gue kenapa namanya Holy Cow tuh lumayan apa ya lumayan lucu-lucuan aja sih jadi pertamanya tuh gue pengen nama brandnya itu udah mempresentasikan makanannya gitu jadi kayak orang gak ribet gitu loh kalo untuk baca untuk tau eh ini restoran apa sih ini apa sih gitu jadi kan kalo Holy Cow tuh kayaknya udah agak menuju ke steak gitu kan pas lo baca kan maksudnya dari sisi brand ya jadi pas gue liat gitu gue pengen orang tuh ngeliat kayak wah gila nih Holy Cow gede banget gitu awalnya sih gitu mimpi-mimpi anak buah gitu lah ya simple-simple kalo disuruh pilih momen paling stress di hidup gue ya itu masa gue pecah kongsi lah gitu jadi kenapa gue stress banget waktu itu karena sebenernya kalo dilihat dari sisi sales gitu ya kayak kenapa lo pecah kongsi sih gitu lo lagi di atas banget sel-sel lagi bagus banget tapi tiba-tiba ex partner gue dateng dengan bilang kita pecah kongsi aja gitu loh walaupun sebenernya buat gue berat banget gitu ya tapi gue agak bersyukur sih gitu itu kejadian pas outlet kita masih baru dua kalo misalnya sekarang sih ribet banget pasti gitu gitu jadi apa gue partner gue dateng terus ada offer untuk pecah kongsi terus gue sama bini gue stress-stress sendiri di teras rumah bengong-bengong gitu kan terus abis itu waktu itu juga lagi buka di Singapur gitu kan jadi bini gue harus balik dari Singapur ke Jakarta dan segala macem tapi ya it's all good lah gitu kayaknya banyak belajar untuk menjadi dewasa di bisnis nah kalo kalo dulu itu gue mungkin posisinya tuh gue stress banget gitu ya stress banget to the point dimana gue pengen udah deh apa aja deh cepet selesai deh gitu biar gak apa ya biar gak berkepanjangan nih stressnya gitu mendingan fokus dari dari hidup kita yang baru inilah gitu gitu jadi banyak banget hal-hal yang sebenernya gue bisa negosiasi lebih keras tapi waktu itu gue kayak ah udah 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 biar cepet aja deh gitu sebenernya kenapa dua-duanya masih pake nama Holy Cow itu sebenernya simple banget gitu karena waktu itu prosesnya panjang dan gue mau cepet selesai gitu dan yang bilang gue mau pake nama Holy Cow gue walaupun itu nama sebenernya gue yang bikin apa segala macem gitu gue kayak yaudahlah pake lah yang penting urusan ini selesai gitu gue udah stress itu gitu karena stressnya tuh stress banget stress banget kok jadi kayak gue bisa di depan rumah tuh kayak ini kenapa ya sales kita oke banget kenapa kita pecah kongsi ya kenapa ini ya gitu dan istri gue di dalam kamar juga melakukan hal yang sama jadi bengong di dua tempat berbeda gitu dan menurut gue tuh udah gak sehat gitu loh kayak weekend gue harusnya kayak anak gue jadi jadi bengong-bengong doang gitu segala macem iya padahal sebenernya kalo misalnya diliat dari sisi sisi brandnya kan gue emang base nya orang brand kan advertising gitu kayak kenapa gue gak keep ya namanya kenapa dulu gue gak pake akal sehat gue ya untuk ini gitu tapi ya waktu itu gue stress banget sampe gue bilang yaudahlah pake lah kalo lo mau gitu yaudahlah kita pake berdua gitu gitu aja sih pake kape itu sebenernya ee singkatan dari tempat karnivoro pesta gitu gitu itu sebenernya dulu pas jaman tendaan keos banget men keos banget karena kita gak punya pengalaman di RRB gitu kan terus yang melayani karnivor-karnivor ini juga itu itu orang rumah gue gitu asisten rumah tangga terus abis itu ada supir bokap gue lah abis itu ada babysitter anak gue jadi emang emang gunain apa yang ada aja dulu gitu kan implikasinya apa ke ke operasional gitu implikasinya keos jadi misalnya nih tiba-tiba ada orang mesen gitu terus abis itu lanjut ke mbak gue ternyata mbak gue tuh keskip prosesnya keos banget lah gitu jadi emang learning by prosesnya tuh banyak banget lah sebenernya pas mulai ini tuh semuanya baru buat gue gue belum pernah walaupun gue sering jualan kayak di bazar-bazar gitu lah ya jualannya tuh gak harus makanan juga kadang-kadang apalah gitu cuman namanya sewa tempat namanya apa namanya hitung-hitungan segala macam itu semuanya baru jadi kayak misalnya kenapa lokasinya ini disini pertama kali di Radio Dalem adalah sebenernya karena gue sama istri gue udah jalan satu jalanan Radio Dalem yang mau dia doang jadi karena karena waktu itu pas kita mau buka kita bilang nih budget kita sewa cuman 2 juta nih perbulan gitu dan dan orang kaya ah udah 2 juta gini 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 gitu kan nah habis itu tempat ini kayak mas mau usah bayar 2 juta deh saya komisi aja buat kita jaman dulu wah oke nih berarti gak gak harus keluar duit 2 juta perbulan gini gini nah itu hal baru juga negosiasi negosiasi yang yang seperti itu hal baru terus abis itu pas gue buka ini pertama kali di hari pertama gue pasang plank nama Stek Hotel Bay oli kau gitu ya dateng tuh orang musem-musem perut bang mau buka apa nih bang si kemanannya udah ada belum bang gue kayak anjir lipen banget ternyata gitu kan sebetulnya lo bayangin aja lo lo lagi capek banget lo bangun tenda terus abis itu lo lagi masang meja gitu kan mejanya juga udah bilang oglek terus tiba-tiba dateng bau AO gitu bilang bang ini kemanannya gini nah triknya tuh buat gue hal-hal kayak gitu sebenernya gue belajar banyak dari bini gue gitu soalnya kalo menurut gue kalo laki-laki capek terus di datangin kayak gitu kan bauannya berantem kan dia selalu bilang ini kalo ada yang kayak gini-gini gue aja yang 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 nah bini gue tuh lumayan berani tuh ngomong ke prema kayak lo ngapain minta-minta mendingan lo kerja aja jadi tukang parkir nah waktu itu dia jadi tukang parkir gue lah gitu which ternyata penghasilannya jauh lebih gini daripada yang dia minta gitu kan lebih berguna juga buat dia kan gitu nah habis itu ee cara ngelock tukang parkir ini biar baik sama kita juga itu gue dapet triknya dari bini gue jadi gue bilang gini ke dia lo punya ade gak? ade lo jadi waiter aja disini gitu jadi jadi kelangsungan bisnis kerasa orang ini mau gak mau dia juga ada tanggung jawabnya gitu loh karena ade nya kerja disini gitu itu kayak gitu-gitu sih lumayan lumayan lo gak dapetin di sekolah gitu lo kayak lo harus lihat situasi and then lo belajar dari situ street smart street smart gitu lah pengalaman customer gue yang yang gak bayar gitu ya itu itu malah gue udah sampai poin dimana gue biasa banget iya malah paling biasa karena yang paling aneh menurut gue ada tiba-tiba ada orang biasa makan disini gitu ya berapa kali lah gue sampe kenal mukanya lah gitu tiba-tiba satu hari gitu ya dia dateng keringetan gitu terus kayak udah gue tau kan gue suka makan disini iya kenapa gue pinjem 400 ribu aneh banget lo udah udah gak bayar lo pinjem gue gue bisnis kayak gini gitu kan rasanya kayak gitu hah kenapa sih emangnya gini 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 jadi gue pinjemin lah gitu gue pinjemin gitu terus abis itu dia cabut tiba-tiba dateng orang lain lagi tadi dia pinjem berapa ini kenapa jadi masalah gue ya lo punya masalah berdua gitu kayak sama istri lagi ada masalah gitu lo kayak kenapa lo jadi libatin gue di tengah-tengah ya kan maksud gue baik ya pinjemin duit kan kenapa jadi salah gue nih wah aneh banget pokoknya tapi setelah itu orang itu gak dateng lagi jadi kayak gue gak tau sih apa masalahnya cuman keringetan dateng ke gue pinjem 400 ribu terus tiba-tiba bininya dateng setelah itu malain gue karena pinjemin suaminya 400 ribu kayak ya gak tau lah gue apa masalahnya cuman ya yaudahlah ya gitu tapi itu gak dateng lagi itu gak dateng lagi aneh banget ada kayak eee tiba-tiba ada kayak transgender gitu lah kayak bencang dateng ke tempat gue nyanyi jack di tengah-tengah orang makan dan gue takut banget kan gue kayak wah ini gue bikin dia ngerti kalo di tempat gak bisa lo main di tengah-tengah gitu gimana ya akhirnya ya gue suruh supir gue gitu supir bokap gue gitu nih karena gue takut banget sama bencang gue emang agak agak kabur gitu sih kalo bencang-bencangan gitu yang bedain sih sebenernya misinya jaman dulu tuh kita buka biar orang bisa makan steak dengan harga yang yang reasonable gitu harga steak dengan harga yang reasonable terus abis itu gue juga gue juga pengen tuh orang ketika makan disini mereka tau gitu loh kayak ini awalnya nih nothing loh awalnya nih bener-bener ya elah gitu gak not even seduil remahan apalah gitu ya kayak bener-bener gue pengen nge-share kalo eh lo bisa juga bikin dari something from nothing tuh bisa banget gitu asal-asal asal lo commit nah gue andalan kita sih dari dulu emang selalu holy steak ya holy steak tuh kayak menu 400 gram gede banget terus lo makan itu udah pasti kenyang gue gak pernah denger komplain kayak kurang nih gitu karena orang-orang udah pasti kenyang lah gitu gitu sih 3 bulan setelah buka itu tawaran untuk kerjasama-sama di mana di ini itu banyak banget dateng tapi kita kita waktu itu karena anak bau kecur gitu jadi gue kayak lebih ketakut gitu loh gue takut tuh kalo misalnya gue kerjasama-sama lo gue gak bisa ngasih lo sesuai ekspetasi lo makanya gue maunya keep it di gue dulu deh gitu gue takutnya tuh kalo tiba-tiba ada investor abis itu dia punya ekspetasi number terus number yang gak achieve itu gue bisa stress sendiri juga tuh gitu nah pengalaman paling seneng gue sih sebenernya ngeliat ngeliat bekas driver gue bawa laptop buat pesen di supplier daging gitu bekas air jadi gue sekarang udah lulus S1 dan nge-masterin finance gitu maksudnya those kind of stuff yang menurut gue kayak wah gila gue gue merubah hidup orang bisa juga loh gitu nah itu menurut gue achievement gue paling berharga sebenernya di 2020 itu kita lagi sekarang lagi learning curve untuk kayak eh di 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 daerah itu juga juga banyak loh orang yang mau makan wagyu tapi belum ada tempatnya gitu nah kita tuh lagi mikir ekspansi yang baik dan benar gitu karena dulu tuh jujur gue sama bini gue ekspansi gue adalah ee base nya gas feeling gitu loh jadi kayak feeling-fillingan doang gak pake data gak pake apa gitu nah sekarang setelah kita punya kemampuan untuk untuk research apa segala macem gue pengen tuh kita ekspansi tuh yang baik dan benar gitu nah gue pengennya gitu sih gila shout out hahaha kalo kalo apa ya gue kalo bisa disuruh digalain bot-bot gitu gue selalu keinget kayak ngomongan mukap gue lah gitu kan mukap gue selalu ngomong hidup itu based on hoki gitu banyak orang pintar banyak orang kerja keras tapi kalo gak hoki hidupnya gak kemana-mana banyak banget juga orang yang gak ngapa-ngapain tapi kalo hoki kok hidupnya kayaknya baik-baik aja gitu nah tapi hoki itu chances semakin besar kalo lo kerja keras udah gitu doang gitu jadi ketika lo lagi suka kayak eh capek banget nih gue capek banget nih gitu trust me hoki itu cuma happens kalo lo ada kerja keras ya